Ini yang disebutkan oleh Namo Zali di dalam kitab Bidahaya, itu Bidahaya. Apa Bidah Bidahaya? Permulaan daripada Bidahaya, itulah Bihaya. Kalau sudah kita melakukan ini, maka itulah Bihaya kita berarti sudah pada puncaknya dalam mengamalkan ajaran yang sebenarnya. Nah kalau sudah dalam Bihaya, berarti sudah masuk Bihaya. Nah, masuk dalam Bihaya, kewaliannya. Cukup bagi orang yang berakal, yang sadar, dia mempunyai ilmu dari kitab-kitab yang kecil ini sebenarnya. Tapi kitabnya banyak-banyak, kitabnya, Masya Allah, penuh. Tapi kadang-kadang amalnya gak ada apa-apa. Ini Bidah Bidahaya cukup sebenarnya. Karena itu sebagian orang-orang Asyadirah menyatakan, Orang Sufi Al-Muqtabi, Sufi yang dalam pemulanya, cukup kita bila-bidahaya. Al-Muqtawasif yang tengah-tengah, kelas tengah, kitab Minhajul Abidin. Muntahi yang paling tinggi, yaitu kitab Ehyaulubin. Di Ehyaulubin. Nah, kita kadang-kadang baca kita macam-macam Bidahaya. Enggak di lakukan. Nah, karena itu kenapa Habib Zain, Bidah Smit, Waktu ketemu sama kita, Eh, saya kenal apa kamu baca? Eh, yaudinu. Alti, alti. Bata-kala Bidahaya. Belum Habib Zain. Kira Bidahaya. Baca Bidahaya. Bidahaya. Akhirnya kita perintahkan semuanya. Harus baca kita Bidahaya. Karena itu, bagi manusia yang sadar dan tujuannya adalah untuk mengisi pada dirinya akhlak yang bagus, akhlak yang kurya, maka cukup kita bina gitu. Enggak perlu banyak kita bersama-sama. Karena itu dikatakan, Berbekallah kamu untuk yang pasti kamu meretaknya. Apa yang pasti? Yang pasti apa? Mati. Berbekallah untuk yang pasti bagimu. Itu almat, almat mati. Ada yang meragukan bahwa dirinya, mati. Enggak ada. Berbekallah untuk yang pasti terjadi, itu mati. Fahim, fami'adul ibadikal ma'ati. Janji Allah terhadap manusia, nanti hari-hari, hari-hari, akhir-hari, akhir-hari. Akan dibalas, betul. Akan dibalas. Akan itu berbekallah. Maukah kamu menjadi teman daripada sekelompok manusia? Mereka punya bekal, Kamu kuat dan dua kali jadi. Tapi kamu gak punya bekal. Sudah lah. Kadang-kadang kita mau nyonggulin, kita suruh amal soleh. Tapi dirinya gak amal soleh. Orang disuruh sedekah, tapi dirinya gak sedekah. Orang disuruh berbuat baik, tapi ini gak perlu baik. Loh. Inti membuat orang berbuat baik, tapi kamu gak berbuat baik. Akan itu antainmu nolong nilai ke domen, inti mau dalam kelompok seseorang gak punya sangu, orang-orang punya sangu banyak. Haji. Inti dimasuk akhirat miskin tentunya. Kamu pribadi, kamu ajak untuk berbuat baik. Bukan hanya sekitar mungkin orang berbuat baik. Ya, kalau kamu gak mampu. Tapi kalau kamu mampu, namanya, bohongan namanya itu. Kalau kamu mampu, bohongan namanya, bohongan namanya, bohongan namanya, bohongan namanya itu. Saat sohulmah matangu usil ufrak. Kau sidahnya, awalnya matelahnya tadi itu. Aku akan nasihat. Dan aku memberikan isyarat. Ada bentuk nasihat, ada bentuk-bentuk isyarat. Afadhano sufiqa awis syiwaru. Yang jelas akan memberikan faedah kepada kamu. Mungkin nasihat, mungkin juga isyarat. Artinya, aku memberikan kamu bertunjuk. Lewat nasihat atau lewat isyarat. Apa pertunjuknya? Ida makhtarta an kukhroka dunia. Ma, disitu Mas Zaidah. Ida makhtarta an kukhroka dunia. Disukru fihafafi risat ihbiya. Kalau kamu itu mele sebagai peganti kebahagiaan akhraat kamu surga kamu adalah dunia, berarti pilihan kamu pilihan ketika lain. Kalau kamu mele keberuntungan di dunia, tapi rugi akhraat, berarti kamu beruhi. Kalau kamu itu gak jelas tujuan kamu dari itu di atas dunia ini, kamu apa? Tujuan apa? Di atas dunia ini, gak apa? Kamu gak bisa pegang ke mana yang baik, mana yang cinta yang baik itu saudara, kalau dia tadi itu mau menjadikan kehidupannya di dunia untuk kebaikan akhraat. Itu baik. Kalau enggak, bukan baik itu saudara. Terima kasih telah menonton!